Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam White Garden, petani modern, petani anggur Ya teman-teman hari ini kita akan aplikasi hormon atau aplikasi untuk pembesaran beri Jadi untuk pembesaran buah Nah jadi yang teman-teman punya terkendala untuk gimana sih secara membesarkan buah Nah kita menggunakan CPPU dan hormon giberelin atau GA3 CPPU ini tergolong dalam hormon sitokinin Jadi itu untuk membantu proses pembelahan sel Nah jadi kita menggunakan hormon langsung tepat pada objeknya Jadi langsung kepada buahnya Nah kita langsung aja lihat ini Ini buah bisa lihat dekat Nah kita akan proses pengaplikasian Nah di dalam ukuran seperti ini Ya kita langsung aja Nah ini Ini yang sudah kita racik Nah untuk tahu proses peracikannya Seperti video berikut ini Ya teman-teman ini adalah proses peracikan hormon untuk pembesaran buah Ya jadi peracikan hormon untuk pembesaran beri pada buah anggur Jadi itu pengaplikasiannya di saat beri berukuran 3-4 ml Ya teman-teman ya Jadi ini saya menggunakan GA3 dan CPPU Ya kalau GA3 ini termasuk dengan hormon giberelin Ya hormon giberelin Jadi fungsinya itu untuk memanjangkan mali Apa ruas pada tangkai buah Dan kalau CPPU itu pembelahan sel Nah ini hormon CPPU ini adalah hormon dari golongan sitokinin Ya teman-teman sitokinin fungsinya untuk pembelahan sel Dan giberelin ini untuk Pembentukan calon bunga dan Pemanjangan ruas juga Nah jadi saya menggunakan ini juga Ini air mineral atau air Bukan air mineral ya Jadi air yang 0 TDS Jadi PPMnya 0 Jadi nggak ada jatah teralur lagi di dalamnya Jadi untuk mempermudah kita proses pengukuran Jadi merek Amidis mereknya Ya kita mulai Di sini kita akan beracik langsung di Gelas takar kita pakai 500 ml aja Karena kebutuhan kita nggak terlalu banyak Kita pakai 500 ml Oke kita coba ukur Apakah 0 TDS bisa dilihat Mukti Ya ini alatnya 0 0 ya 0 nggak mukti Nih Masih 0 ya Nggak berubah Kita akan Nah pertama yang harus kita Campur duluan Itu adalah GA3 Nah GA3 saya pakai napgips Nah di napgips ini ada Kandungan kalsium dan boron ya Nah fungsi dari kalsium itu Untuk memperkuat dinding sel Jadi buah juga nggak mudah untuk Krek atau pecah Dan boron untuk menguatkan calon bunga Jadi kalau teman-teman lagi mau memanjakan Bunga Pakai ini bagus Karena ada boronnya akan memperkuat Bunganya Nah di sini Kita coba Nah kita pakenya cuman Diukur Karena kita ada alat ukur Jadi kita coba Sedikit demi sedikit Penggunaannya Oke kita taruh di sini Oke Ya bisa dilihat Ya kita Akan campur Sedikit demi sedikit Saya lihat Bukti di sini Kita pakai setengahnya dulu Segini Kita membutuhkan Sekitar 25 ppm Ya 25 ppm GA3 nya Kita lihat di sini Coba Udah berapa muntik 12 Baru 12 Berarti kita bisa menggunakan setengahnya lagi Oke Nanti kalau berlebih Bisa ditambah air lagi Jadi biar ukurannya pas Berapa 18 18 Nah masih ada sisanya Kita masukin aja sisanya Oke Sebelum Berubah Berubah Terusnya Berapa muntik Sih 18 ya Iya 18 Nah Kita Tambah lagi Sedikit lagi Kita tambah Sih 18 Nah, lihat Menjadi 30 ppm Ya, berarti kita tinggal Tambah airnya lagi, biar sampai di 25 Ya, kita coba Tambah airnya sedikit, demi sedikit Jadi kita genapin di 60 ml Karena untuk mempermudah proses Pemberian Cppu-nya Karena cppu ini kita tidak menggunakan alat TDS Tapi Sudah ada ukurannya Berapa mili untuk per liter air Pakai di 600 ml Ya, 26 Kita main sedikit lagi Biar Kayaknya yang kurang pas di 600 Kurang dikit Oke Nah, 600 ml Karena ini 600 ml Jadi kita akan sulit untuk menghitung Cppu Jadi cppu ini Untuk 1 liter Untuk mendapatkan 5 ppm Kita menggunakan 10 ml Cppu Jadi 10 ml Cppu akan menghasilkan 5 ppm Untuk dicampur dengan 1 liter air Nah, karena Kita ingin mempergunakannya Cuman Ini Larutan yang kita bikin ini 600 ml 100 ml Maka Kita akan buang Sekitar 100 Kita buang dulu 100 ml Nah, berarti 50 500 ml Ya, kita menggunakan Cppu Sekarang untuk Jadi Kalau 1 liter air Kita menggunakan 0,5 ml Untuk dapat 1 ppm Ya, kita butuhkan Itu 5 ppm Jadi 5 ppm Berarti kita pakai 10 ml Ya, 10 Kalau kita pakai Sorry Kita pakai 5 ml Akan menghasilkan 10 ppm Ya, kalau untuk 1 liter Kita pakai 5 ml Kita akan menghasilkan 10 ppm Nah, sedangkan Yang kita butuhkan itu 5 ppm Berarti kan 2,5 Ya, 2,5 ml Akan menghasilkan 5 ppm Kalau dicampur Dengan 1 liter air Ya, ingat ya teman-teman ya Nah, sekarang yang saya Pergunakan ini 500 ml Berarti yang harus Kita pergunakan Cuman 1,25 ppm Ya 1,25 ppm Untuk dicampur dengan Eh, sorry 1,25 ml Dicampur dengan Setengah liter air Atau 500 ml air Ini kita Bikin aja 1,25 Oke 1,25 ya Kita campur aja Oke Kita aduk Baru kita langsung ke lapangan Langsung kita Proses aja Untuk pemberian Hormon ya Seperti ini 5 detik 1,2,3,4,5 Jangan lupa Di Sentil-sentil Jadi biar Apa namanya Nggak membawa bercak Pada Beri kita Ini Ya Betul Diusahakan Ya ini juga Apa namanya Jangan sampai ada Sisa-sisa Tetesan Yang telat kering 1,2,3,4,5 Oke Lagi 1,2,3,4,5 Kita lihat disini Kita hitung 1,2,3,4,5 Nah jadi Nanti Saya juga baru dapat alat Ian Bawain alat ini Untuk penanggulangan Nah jadi alat Semprot untuk penanggulangan hama Sekaligus untuk Membuang sisa-sisa penyerbukan Nanti Saya baru dapat Nanti kita akan coba Di konten berikutnya Untuk proses penggunaan 1,2,3,4,5 Ya Ya Nggak itunya aja Sat 1,2,3,4,5 Ya Coba yang terusin 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 Saya lihat lagi Lihat lagi 5 ya 1,2,3,4,5 Sampai tangkai bagian atasnya Ini udah sampai disini Ya Sisanya semua ya Nah ini teman-teman Ini Alat yang baru saya dapetin Jadi ini untuk penyemprotan Buah Jadi untuk Buah Beri Jadi di sebelum kita bungkus Beri kita Beri fungisida terlebih dahulu Dan ini juga sebenarnya Untuk proses Pemberian GA3 Juga bisa Jadi kita menggunakan Tangki yang Kecil Tangki yang Sekitar 2 liter Jadi kita bisa menggunakan Ini juga Tapi untuk proses Penyemprotan fungisida Bisa dilihat disini Eh atau Petsisida Jadi akan keluar angin disini Eh keluar air Di saat kita semprot Dia akan keluar air Nanti Sisa semprotannya Dia akan Keluar kesini Nah ini akan masuk lagi Ketangki Gitu Jadi gak Apa namanya Air Tidak Atau Petsisida Tidak akan terbuang Sia-sia Nah macam seperti ini Bisa dilihat Nah ini juga sekaligus Untuk membersihkan Sisa-sisa Penyerbukan Jadi untuk disemprot Biar Nih Lihat Sisa-sisa penyerbukan Seperti ini Ini juga Berakibat Jamur nantinya Jadi kalau kita pakai Alat ini Nanti akan bersih Berinya Nanti kita akan coba Proses pembuat Apa Proses pemakaiannya Ya Terus buat teman-teman Saya ada Satu Gwe Untuk Ya Pardatat retros Cuman buat satu pemenang Retros Nah gambarnya seperti ini Buahnya Merah Keren banget Dan ini Genjah Menurut saya genjah Bunda dibuahkan Jadi kita akan membuahkan Bareng-bareng Nah Cara pemenangnya Cukup gampang Like terbanyak Komen Untuk Alat ini Ya terus Komen yang like-nya terbanyak Kan mendapatkan Satu buah bibit Dari White Garden Ya mungkin itu aja Video dari White Garden Atau dari saya Sampai jumpa Di video berikutnya Salam White Garden Petani Modern Petani Anggur Sampai jumpa Terima kasih telah menonton